Acara Lepas Sambut Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Bekasi Yang kami hormati Bapak Kepala SMA 3 Kota Bekasi Yang kelama Bapak Fajar Heriadi Trimawadi SPD-MPD Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Bekasi yang baru Ibu Reni Yosefa SPD-MSI Bapak Ketua Komite SMA Negeri 3 Kota Bekasi Bapak Sarwiti Dan Bapak Ibu Guru-guru SMA Negeri 3 Kota Bekasi Dan secara khusus Guru SMA Negeri 18 Kota Bekasi Selamat datang di SMA Negeri 3 Kota Bekasi Untuk mempersingkat waktu Kami selalu membawa acara tidak akan panjang lebar Kalau panjang mungkin tidak semua menyenangi Kalau terlalu lebar mungkin tidak semua juga yang menyukai Untuk itu langsung saja Mereka selamat menikmati baiklah selamat duduk Pak Basari baiklah kita melatah pada acara yang kedua sambutan dari Kepala SMA Negeri Tiga Kota Bekasi yang nama Bapak Fajal Heriari Trimawardi SPD MPD Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 saya terakhir Desember itu tidak pernah berhasil Bapak Ibu. Setelah saya menjawab PRT pelaksanaan tugas seharian dari bulan Desember 2019 sampai dengan Juli, 10 Juli 2020. Masa kerja saya singkat, hanya 7 bulan saya ada di sekolah ini. Tadinya saya merangkangan sekolah kita, sekolah yang berbasis IT, baru seperti kejalan, saya sedang harus mendapatkan tugas baru di Kabupaten Bekasi, SMA Negeri Tidak, Jikarang Utara. Jadi saya tidak jadi pindah ke sini. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, ada buruk ini yang akan menilai di posisi saya, menurutkan beliau bisa menjalankan perpulusan program yang yang sudah saya bangun dengan Pak Dudu, Bapak Sari, dan teman-teman IT di SMA ini. Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya ada satu hal yang paling sedih buat saya meningkatkan SMA 3. Setelah beberapa lama kita bertemu dengan Bapak dan Ibu, saya 7 bulan saja sudah pernah di hati saya, Bapak-Ibu. Saya orang yang tidak pernah protokol-en, saya mau makan barang-barang Bapak-Ibu, mau mendeprok, mau ngobrol dengan Bapak-Ibu semua tanpa protokol-en. Karena itu kebiasaan saya, Bapak-Ibu. Tapi nasib sudah berkata lain, saya tidak bisa berada di protokol-tokolasi dan akan diteruskan oleh Ibu Reni Yosefak. Mudah-mudahan 7 bulan saya ada di sini, Bapak-Ibu bisa melihat kinerja saya, bisa melihat kesungguhan saya membangun sekolah ini, Bapak-Ibu bisa melihat kesabaran saya menghadapi Bapak dan Ibu dan semuanya. Tapi nobody's perfect. Tidak ada pemimpin atau pribadi yang sempurna. Saya punya kekurangan, mungkin yang tiba-tiba juga sama punya kekurangan. Itulah yang harus dikembangkan. Harus kita maklumi dan kita tutupi kekurangan pemimpinan di sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Sama seperti hanya Bapak-Ibu. Membali seperfek-perfek bu, itu tidak ada yang sempurna. Saya tahu, begini kelebihannya di sini, begini kelebihannya di sini, tapi dia kurang di sini, tapi dia kurang di sini. Saya pun paham. Sudah mengenal Bapak-Ibu selama 7 bulan. Oh, ya, mini grant yang ingin saya sudah tahu. Jadi, mudah-mudahan, dari situ kita bisa saling bekerjasama, Bu Rani, dengan teman-teman di SMA 3, sehingga SMA 3 jauh lebih baik. Kadang-kadang, dari dulu saya masih di kota, Bapak-Ibu, ya, saya duduk mengajar SMA 11 petang lokasi. Dari dulu saya, kalau melihat sekolah di petang lokasi, selamat menikmati. 1, maka beli, ya, Pak Bas, ya. Jadi, saya lanjutkan, Bapak-Ibu, saya duduk mengajar SMA 11 petang lokasi, jadi, kalau saya lihat, perkembangan di SMA kota, 1, 2, 4, 3, nak pernah ke bawah. Jadi, saya pengen, saat ini saya punya cita-cita, 3 diperlindungkan dengan baik. Saya tahu seperti itu, 1, 3, 5, terus, saya gitu kok, 4, 5, kok 3, jadi saya coba mencari ide, suatu ide di sekolah ini, agar bisa sejajar dengan mereka semua. Padahal 3 kan sekolah lama, Pak Bu. Ya, sekolah lama. Tapi saya lihat, guru-guru SMA 3 bukanlah yang luar biasa. Walaupun, banyak yang, usianya sudah, 45 ke atas, bahkan, tahun depan, sudah ada 3 orang lagi yang pensiun. 2024, mungkin habis, yang tua-tua itu pada pensiun. Sudah boleh niat. Kita, tahun depan, tahun ini sudah ada 3, yang akan pensiun, tahun depan sudah diurus lagi. 2024, 2024 mungkin akan habis, grupnya. Tinggal yang muda-muda saja. Saya berharap, tadi, walaupun saya jauh di sana, Bapak Ibu, apabila mau berkonsertasi, buuris, 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 siapa saja, tentang masalah pendidikan, silahkan, Bapak Ibu. W.A. saya terbuka. Bapak Ibu, ada nomor W.A. saya, nanti saya anak keluar dari grup, Bapak Ibu, tinggal, Pak, saya tanya ini, gimana posisinya, bagaimana saya menikapinya. Bapak Ibu, boleh silahkan. Jadi, gak usah sumpah lagi, jangan sampai saya keluar dari SME ini, Bapak Ibu, juga, melepask saya semua, udah diarinanya, Bapak Ibu, jangan di sana. Saya butuh saudara, mencari saudara itu sulit, Pak Bu. Tapi di sini saya dapat, saudara lebih kurang 70 orang, saudara di SME 3, kota lokasi. Mudah-mudahan, Baratah, lupiah, atas nama pribadi, dan keluarga, saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya, belum bisa, dan mampu, menangkap SME 3, kota lokasi, dengan kepemimpinan saya, 7 bulan, menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Kita masih, baru-baru mau nampak, tapi mudah-mudahan, lebih bagus lagi nanti, di tangan Ibu Regi, Yosefa. Saya berharap itu, Bapak, atas nama pribadi, dan keluarga, ini istri saya, Bapak Ibu, di depan, selalu mendampingi saya, kemana-mana, beliau istri saya, tangan saya juga, selalu mendampingi saya, kemana-mana. Setelah pas sambut datang, biasanya saya bawa, cik anak-anak, tiga, ini istri saya. Dan sampai pas keluar, istri saya, kalau dibodain sama orang, Oh, istri mau pajar, jadi akan gitu. Kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi, terima kasih, mohon maaf, yang sebesar perusahaannya, jangan sampai, perusahaan ini, jadi perusahaan, betul-betul perusahaan seluruhnya. Berusaha menjadi perseluruhannya, entah, Bajan Juli, Pak Aswin, ya, Bibi Bu Senior, Bu Komora, Bu Kelis, Bu, banyak deh saya, kan, Bu Sona, kan, dan Bu Noro, Bu Sopi, dan sebagainya. Mohon maaf, yang sebesar perusahaan, atas kesalahan saya, dan keluarga saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Kita berikan ablus untuk Bapak, 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 kata-kata perpisahan, selalu diri dari orang, tetapi, untuk, perubahan, dan kemajuan, pasti ada perpisahan. Mudah-mudahan, Pak Pajar, di SMA, Negeri, Cikarang 3, sukses. Kesan saya pribadi, Pak Pajar di SMA 3 itu, untuk memuatkan, kerjasama di SMA 3 itu, Pak Pajar, membangun jembatan, bukan membangun tembok. Kiranya itu bisa, menjadi bekal, tetap itu, dipelihara di SMA Cikarang 3, Kota Cikarang. Dan Ibu Susi Lawati, dan kita guru juga, ya, di SMA Negeri 6, mudah-mudahan, ini peningkatan, Bu Susi ya, peningkatan dari pebayoran ke SMA 3, bukan ke SMA 3, Kota Bekasi. Nanti, ada waktunya. Bapak, Ibu, sekalian sebelum kita, melangkah acara yang ketiga, sambutan dari, Kepala SMA Negeri 3, Kota Bekasi yang baru, perlu kami ketahui, Bapak, Ibu, dari SMA Negeri 18. Begitu masuk tadi ke sini, berangkali, kenapa ya, kenapa ya? Memang karena situasi pandemi ini, biasanya kami bisa berharap, disambut dengan anak-anak, dengan acara, corona sehari lah, ya tetapi karena situasional, mungkin pandemi, kami SMA 3, Bu Reni, tidak dapat menyambut dengan, ya mungkin, apalah, lebih spesial lah, kehadiran Ibu Reni Yosefa, di SMA Negeri 3, terima kasih. Langsung saja, sambutan dari Bapak Ulangi, dari Ibu Reni Yosefa, SPT, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maaf-raim, wa'ala alihi wabarakatuh, ya jema'in. Proviseroli, saudari, wa'yasinwi amri, wahlu mukdatan, binisani, yafkahu kawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Dekui 3 Kota Bukasi yang insya Allah sebentar lagi akan membuat tugas di SMA Dekui 3 Cikarang Utama Yang saya hormati Bapak Kepala Kepala SMA Dekui 3 Kota Bukasi Yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu-Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta Jajarannya Bapak dan Ibu Kaur PU beserta Staff Garawannya Dan yang saya hormati yang saya banggakan Yang saya cintai Bapak-Bapak Ibu-Ibu Guru SMA Dekui 3 Kota Bukasi Yang sebagian besar merupakan senior-senior saya yang sangat saya hormati Dan khususnya kepada keluarga besar saya dari SMA Dekui 18 selama 4 tahun Yang hari ini mengantar saya dengan penuh ikmat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Guru beserta Staff Garawan SMA Dekui 18 Kota Bukasi Yang saya cintai, yang saya banggakan, yang sangat saya sayang Alhamdulillah, Ya Rabbiul Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha puasa Pada hari ini, dengan izinnya kita bisa berkumpul di sini Menyambung kembali Tadi Silaturahmi Dalam kegiatan lepas sambung, Kepala Sekolah, Sekolah Bukasi khususnya Adalah di SMA Dekui 3 Wa'ala wa'idaya wa'ala wa'ala wa'idaya wa'ala wa'ala sholihantar Kepada Bapak Kepala Sekolah Dan halat ini, Insya Allah, terbiakan kita selalu mendapat niloh Sampai akhir nanti oleh Allah SWT Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati Kita manusia biasa, tidak bisa Kita hanya punya rencana Tapi hanya Allah yang maha puasa, yang menuntutkan Itulah yang terbaik buat Tuhan Maka pada hari ini, kami Rata-rata seluruh Bapak Sekolah di Kota Bukasi khususnya Sedang secara serentak melaksanakan kegiatan lepas sambung Yang hari ini salah satu dilaksanakan di SMA 3 Sehingga beliau, Bapak Pengawas kita Harus berbagi Harusnya beliau ada di sini ya, Bapak Jawa Ternyata serentak semua sekolah melaksanakan Kenapa beliau harus berbagi Kita mengaklumi, Insya Allah, beliau berdoa Semoga kegiatan ini rancang Bapak-Ibu, pada tanggal 16 Juli tahun 2020 kemarin Tanggal 15 malam, pukul 12 malam Kami mendapat undangan untuk mendengarkan Atau menghadiri pelantikan Kepala Sekolah Baru Yang dibacakan oleh Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat Secara daring Kemudian pukul 9 tanggal 16 Juli Kami hadir di dua tempat yang berbeda Untuk mendengarkan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Rata-rata seluruh Kepala Sekolah di Provinsi Jawa Barat Dapat tugas di tempat yang baru Dan kemarin pada tanggal 16 Juli Mohon maaf Tanggal 16 Juli kemarin Semua Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB, negeri, sekolah Bekasi Sudah melaksanakan kegiatan serah terima jabatan Yang dibawah pimpinan kantor cabang binas wilayah 3 Provinsi Jawa Barat Dan mulai hari Sabtu kemarin pada tanggal 18 Juli Sampai hari ini Semua sekolah rata-rata melanjutkan kegiatan lepas sabuk Untuk menyampaikan kestafet ke pemimpinan masing-masing di tempat kerja yang baru Itulah Bapak Ibu Kita, kami, kita semua Sebagai abdi negara Sebagai ASM Tentu harus siap Ditempatkan di mana saja Kita menginginkan, kita berharap Kita berdoa berhentiah Tapi tetap Allah yang menentukan bahwa seorang Reni Josefa Yang tadinya ditempatkan di SMA Negeri 18 Harus bertugas di tempat yang lain Yaitu di SMA Negeri 3 Kota Bekasi Terima, tidak terima, harus diterima Harus dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab Insya Allah Bapak Ibu yang saya hormati Ini adalah awal pertemuan resmi saya dengan Bapak Ibu Guru-guru SMA Negeri 3 Kota Bekasi Walaupun sebelumnya Saya sudah banyak juga Berapa Ibu sudah kenal Dengan senior-senior guru-guru hebat di Kota Bekasi Yang sangat banyak, terpajar, benar, terpajar SMA 3 Kota Bekasi Mempunyai guru-guru yang sangat hebat Prestasinya sudah kemana-mana Insya Allah Makanya selama ini SMA 3 cukup punya nama Karena kalau dikatakan jual lahir iya Tapi prestasi juga sudah sangat banyak sekali Di bawah karya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di sini Tapi mohon izin Saya secara resmi ingin memperkenalkan diri Walaupun sudah kenal sebelumnya Tapi belum semua Bapak-Bapak, kita baru bertemu kemarin ya Pak ya Waktu pada hari Jumat ya Bapak Ibu kenalkan Saya Reni Yosefa Saya sebelum di SMA 3 Bertugas diberi amanah Menjadi kepala sekolah Di SMA Negeri 18 Kota Bekasi Dari tahun 2016 Sudah lebih 4 tahun Saya berkarya di SMA Negeri 18 Kalau dikatakan secara kebinasan sudah satu periode Maka di sini saya diberi tugas baru Di SMA Negeri 3 Kota Bekasi Selama saya di SMA 18 Saya ingat mohon maaf saya sedikit bercerita Mohon Bapak Ibu bersabar Persabarnya Bapak Ibu ya Karena ini adalah pertemuan pertama kita Jadi izinkan saya memperkenalkan diri Supaya nanti Bapak Ibu tidak bertanya-tanya Secara resmi saya jelaskan di sini Saya diangkat jadi kepala sekolah Mengobat amanah di SMA 18 itu Bulan April tahun 2016 Saat itu SMA 18 Belum punya apa-apa Tapi sudah punya lahan Ada 3 ruang kelas Belum punya pagar Masih dalam kondisi lapangan terbuka Di tengah-tengah komplek perumahan Yang berbatasan dengan 4 perumahan Kalau tidak salah Sehingga untuk langsung Untuk akses di SMA 18 Kita harus melewati depan rumah Warga Sama dengan SMA 3 ini Tapi sedikit agak berbeda Kemudian dari 3 ruang kelas Alhamdulillah dihadir masa jabatan saya Di SMA 18 Juli 2020 Sudah terbangun 4 gedung megah Berlangkai 3 Yaitu 24 ruang kelas Ruang perpustakaan Ruang web Semua ruangan Semua sudah ada proyektor CCTV Soal speaker sentral Dan segala kasmitas lainnya Sehingga Tekak saya dalam membangun sekolah Terutama pertama Tugas saya di sekolah 16 Mewujudkan sekolah yang nyaman Buat anak-anak untuk belajar Alhamdulillah Hampir 100% sudah terrealisasi Tinggal anak-anak dan bapak ibu guru disana Merawat Membangun menjadi lebih sempurna lagi Itu pengalaman Riwayat pekerjaan saya Sebagai kepala sekolah Di SMA 2018 Kalau riwayat pekerjaan saya Sebagai guru Dari guru menjadi kepala sekolah Mungkin perlu juga saya sampaikan Sebagai perkenalan rawat kita Bahwa saya selesai Satu matematika Pada tahun 95 Maaf, tahun 94 Tahun 95 Saya dialkan jadi BNS Di daerah Yogyakarta Kemudian tahun 2000 Saya melanjutkan S2 Di Universitas Gajah Mada Mengambil matematika murdi Kemudian selesai pada tahun 2003 Alhamdulillah bisa lulus dengan umro Padahal waktu itu saya kuliah sambil mengajar Karena status saya adalah PNS 2003 setelah saya bisuda Alhamdulillah saya dapat kesempatan ke Jepang Untuk memulai Melanjutkan studi saya S3 Tapi baru 3 bulan di sana Surkash Saya harus pulang ke tanah air Karena orang tua saya meninggal Kemudian saya tidak melanjutkan lagi Ke Jepang Saya tetap di sini Di Jogja Kemudian mengajar di beberapa perbuan tinggi Swasta di Jogja Kemudian karena tutupan rumah tangga Saya harus pindah ikut suami Pindah ke Bekasi Pada tahun 2005 Dan saya diterima di Kuin Ciputan Tapi karena pengurusannya saat itu Dan saya sangat waktu itu Punya bayi Sehingga sangat terbatas waktu Akhirnya SK saya terlempar ke SMA dan di Jogja 8 Kota Bekasi Tetanggaan dengan SMA 3 Itulah niwayatnya saya kenal dengan banyak guru-guru hebat di SMA 3 Saat saya di SMA 8 Kota Bekasi Sebagai guru matematika Di SMA 8 tahun 2005 Kemudian saya mengajar berkarya di sana 2009 saya ikut Lomba guru berprestasi Alhamdulillah Juara 1 Tindak Kota Bekasi Dipirim ke Provinsi Alhamdulillah Memasuk penang besar Kemudian tahun 2010 Saya ikut Lomba guru terhadap tingkat nasional Kemudian pada tahun 2014 Alhamdulillah Saya diberi kesempatan untuk pendidikan ke Australia Dan pada tahun 2014 Akhir kalau tidak salah 2015 saya ikut tes seleksi kepala sekolah Alhamdulillah Dulus dengan nilai naik Dan April 2016 Saya ditempatkan Diberi amanah Untuk pendidikan sekolah di SMA Di Jogja 8 Kota Bekasi Dan berakhir Berlanjut Berlanjut Kesini Pada tahun 2020 Insya Allah DSMA Diberi tiga Kota Bekasi Saya secara pribadi Saat di Jogja 8 Mungkin Banyak Kekirapan Kepada teman-teman DSMA DG18 Mohon ibu dimaafkan Bahwa Pani ibu bisa terus Pertanyaan dimanapun berada Semoga teman-teman DSMA DG18 Tetap bisa Exist Tetap berprestasi Siapapun pemilik Dan kepada Bapak ibu guru DSMA DG3 Kota Bekasi Saya diberi amanah Jadi Kepala sekolah Tentu Tidak akan bisa Bekerja sendiri Kepala sekolah Dimanapun Tidak akan bisa Bekerja sendiri Bapak ibu guru Yang ada di sini Merupakan Bapak ibu guru Yang pengalamannya Sudah sangat banyak Merupakan Senior-senior Yang bisa Saya jadikan tempat Untuk berdiskusi Untuk saling Berkonsultasi Untuk saling Berbicara Untuk kemajuan Sekolah ini Itu yang membuat saya Yakin dan mantap Untuk melangkahkan kaki Dan SMA DG3 Karena saya untuk persis Para wakasek Sudah sangat berpengalaman Luar biasa Dalam hampir Dua tahun Sekolah ini Punya kepala sekolah PLP Ya Kepajar Setelah Pak Heru Pensium Kemudian PLP di sini Teman saya Pak Deddy Kemudian Teman saya Pak Pajar Alhamdulillah SMA3 tetap eksis Tetap bisa Berkarya Dan alhamdulillah Pak Pajar Terima kasih Atas Program-program Yang walaupun Hanya 7 bulan Ya Pak Pajar Waktu 7 bulan Singkat sekali Tapi bagi Pak Pajar Sudah bisa Membuat program-program Yang tadi Pak Pajar sampaikan Walaupun Bukan bisa Terjalan 100% Tapi alhamdulillah Polanya sudah ada Ya Pak Pajar Programnya sudah ada Tinggal dilaksanakan Dilevaluasi Dan ditingkatkan Begitu ya Pak Pajar Terima kasih Pak Pajar Atas dedikasinya Ke SMA3 Semoga Semoga Bapak Pajar Di tempat yang baru Lebih sukses lagi Lebih berprestasi lagi Karena saya tahu Bapak Pajar punya Link dan punya Kediatan banyak Di tempat yang dikut ya Jadi segala informasi Tentang Leku pendidikan Leku pendidikan Pasti di luar Yang tahu Dan itulah yang Beliau terapkan Ke SMA3 ini Bapak Ibu Bapak Komite Semuanya Saya mohon Dengan perendahan hati Untuk bantu Dan hukum Pekerjaan Mari kita bekerja Sama-sama Karena Dukungan dari Bapak Ibu Yang menjadi penyemangat Kita semua Bisa membangun Sekolah ini Dan fokus Untuk ke depan Insya Allah Dengan masa pandemi Ini Bapak Ibu Saat ini Anak-anak Belajar Di rumah Sejarah-jarah ini Dan tidak tahu Sampai batas Waktu kapan Semoga Kondisi ini Cepat membaik Dan kita bisa Bertetap muka Dengan anak-anak Entah itu 2 bulan 3 bulan Kedepan Tapi sementara itu Tetap Pembelajaran Dari Berjalan Sudah berjalan Harapinlah yang mengajar Di semua sekolah Sudah berjalan Kepacaran pun tetap berjalan Kita sekarang Adalah streaming Di Youtube Sekolah sudah punya channel Youtube Anak-anak tinggal Menonton linknya Membuat Resumonya Membuat laporannya Dan sebagainya Tidak menjadi kendala Buat kita Walaupun Tidak bertemu Langsung dengan siswa Juga tantangan Kedepan adalah Kita sekolah Tentu Untuk maju Pasti membutuhkan Dan Maka Dengan adanya Setelah berlatih Soalnya Provinsi Jawa Barat Kita semua bekerja keras Menyikapi ini Karena kita nanti akan Berbicara Dan berkomunikasi Dengan pihak orang tua siswa Bagaimana Menyikapi Supaya sekolah Tetap bisa berprestasi Tetap bisa Ada Partisipasi orang tua Dan tetap program Bisa berjalan Alhamdulillah Beliau Sampai kondite Siap tadi Walaupun kami ngobrol sebentar Tapi Pemurauan itu Singkat padat Dan perdisi Ya Pak ya Dan semua Sudah bisa Mendamparkan Bagaimana Kita terlebihannya Mungkin itu saja Bapak Ibu Dengan segala Kementerian hati Sekali lagi Mari sama-sama Kita bekerja Saya diberi Emanah disini Seolah-olah Saya bisa Menjalankan Emanah ini Dengan penuh Rasa tanggung jawab Dengan penuh Rasa tanggung jawab Tentu saya Minta dukungan Dan kerjasama Dari Bapak Ibu Semua Mungkin itu saja Yang perlu saya Sampaikan Mohon maaf Pak Asar Gelasi buat saya 5 menit Jadi 10 menit Tambah nanti Boleh Baik Bapak Ibu Yang saya hormati Mohon maaf Jika terlalu panjang Mohon maaf Jika ada Kepilakan kesalahan Saya berbicara Tadi Sekali lagi Mari sama-sama Kita bangun Sekolah ini Untuk bisa bersaing Dengan sekolah lain Di luar sana Target kita adalah Bagaimana Supaya siswa kita ini Selesai di SMA 3 Semakin banyak Diterima Di perguruan Di negeri Dengan segala Jalur yang ada Itu target utama kita Karena SMA adalah Mengantarkan Anak-anak Untuk melanjutkan Pendidikan Di perguruan Dari kedua Mari Sama-sama Kita wujudkan Sekolah ini Yang merupakan Rumah Kedua Buat siswa Kita ciptakan Supaya rumah mereka ini Nyaman Aman Sehingga bisa belajar Dengan maksimal Insya Allah Dengan dukungan Bapak Ibu semua Insya Allah Apa yang perat Bisa menjadi ringan Jika kita Kerjakan bersama-sama Mohon dukungan Terima kasih Bapak Ibu Atas Pengertian Dan Pengertiannya Mohon-ohon-ohon Tidak ada salah Buat ilai Kauh-kauh-kauh-kauh-kauh Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Bu Reni Osewan Kita berikan aplaus Sekali lagi Yang mulia Bu Reni Saya mengamati Rekan-rekan saya Dari SMA 18 Sepertinya berat sekali Melepas Bu Reni Di sini Tapi Bu Reni Tadi menyatakan Kita yang merencanakan Tuhan yang menantukan Selamat datang Bu Reni Di SMA 3 Orang dipercaya Karena nama baik Kenapa Bu Reni Dipercaya Di sini Karena punya Nama baik Kami berharap Banyak kami tahu Sebenarnya Tapi banyak juga Yang kami tidak tahu Tetapi dengan Saling memberitahu Akhirnya banyak Perketahuan Mudah-mudahan Kehadiran Ibu Di SMA 3 Membawa Pemajuan Dan pembaharuan Bapak Ibu sekalian Itu saja Langsung Ke acara selanjutnya Sambutan dari Bapak Komite SMA Negeri 3 Kota Bekasi Yang kami hormati Bapak Pajari Selamat datang Sekolah SMA 3 Sebelumnya Pemajuan yang kami Hormati Pemajuan yang akan Menempan sebagai Kuala Sekolah SMA 3 Bapak Ibu Guru SMA 3 SMA 18 Serta Dewan Pendidikan SMA 18 Dan 3 Yang kami hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Ibu Salam sejahtera bagi kita semua Puji syukur Kami berjalan Allah SWT Pagi ini Kita Kami berjalan pendidikan Mungkin ya Akan seperti ini Pengalaman saya Dari belum pensiun Sampai pensiun Ya mungkin Lepas summit Saya memang Kadang-kadang Tidak bisa Ikut hadir Tapi saya Usahakan Hari ini Hadir Ya memang Setelah lepas Saya pensiun Dari Femilai Dan ini Saat ini Saya diperli Amanah Di Salah satu Perusahaan Perhenti Jadi saya Memiliki Keuangan Jadi Nanti sudah Maka Tadi saya Begitu Kerjanya Masih Ikut Berkerja Dari rumah Dari rumah Ke rumah Jadi Berartinya Bahwa Kalau bidang Pendidikan Alhamdulillah Saya masih Menajar Di beberapa Perbulan Di Di Jakarta Ya Memang Ya Itulah Yang bisa Kita Sampaikan Salah satu Gak tahu Mudah-mudahan Seluruh Guru Seluruh Warga Di SMA 18 Dan 13 Terhina Dari Virus Karena Kondisi saat ini Gak ada yang tahu Bagaimanapun Kita harus Selalu Menjaga Protokol Kesehatan Yang bisa Diharakan Sekali lagi Bahwa Tanpa Beran Bapak Ibu Guru Tanpa Ada hubungan Yang baik Antara Pihak Bapak Sekolah Guru Diwak Pendidikan TU Masyarakat Maka Pendidikan ini Ya Gak akan Bisa Mereka Tapi Tapi memang Agak Miris Di tahun 2020 Ada Slogan Sekolah Gratis Kami Dari Seluruh Komite SMA Negeri Kota Bekasi Sudah Ada di dalam Forum Komite Sekolah Yang ada di Bekasi Artinya Bahwa Kita harus Sikapi Secara Baik Memang Kalau kita Lihat Nilainya Yang disampaikan Di dalam Bantuan pendidikan Adalah Bantuan pendidikan Yang disampaikan Oleh pemerintah Adalah 145 Ritu Untuk Seluruh Kelas Kelas 10 Kelas 11 Dan Kelas 12 Kalau kita Lihat Mungkin di SMA 1 Iurannya Sudah 500 Di SMA 2 Sudah 400 Di SMA 3 250 Jadi Gakau Di tempat yang lain Kalau kondisi Seperti ini Maka Gak mungkin Pendidikan Akan turun Kualitasnya Kita harus tetap Jaga Supaya Pendidikannya Gak akan turun Kualitas Gak akan Mungkin turun Maka Mudah-mudahan Kita berharap Kami dari Komite Juga Minta Kepada Gubernur Supaya Bisa Menarjutkan Peraturan Gubernur Yang jelas Sehingga Akan Menjadi Acuan Kita Kalau dulu Kemarin Pada saat Wali Kota Bekasi Boleh Melakukan Iuran Awal tahun Boleh Minta Kepada Nah Mungkin Yang tadinya Sebutnya Iuran Kita Gak akan Bisa Lagi Nyebut Iuran Partisipasi Orang Orang Tua Dan Supaya Lasi Mungkin Sudah Ada Beberapa Yang Mulai Bu Di 17 Terutama Yang Sudah Selesai Lalu Perjuangannya Juga Lumayan Tapi Di SMA 3 Mungkin Kita Akan Bersama-sama Mungkin Kemarin Pak Paca Sudah Menyampaikan Kepada Kepala Pantawakilnya Kepada T.U Untuk Segera Kita Lakukan Membuat Rencana Kerja Dan Sekolah Jadi Yang Akan Kita Sosialisasikan Ini Yang Akan Kita Sampaikan Kepada Baik Perwakilan Dari Orang Tua Kelas 10 Kelas 11 Maupun Kelas 12 Memang Perlu Waktu Itu Tapi Kemarin Dari Korun Komunikasi Komite Supaya Sabar Menunggu Sampai Dengan Adanya Pergur Jadi Kami Harus Negara Bisa Itu Tidak Prinsipnya Bahwa Korun Komite 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 Semuanya Mendukung Bahwa Memang Masyarakat Ada Peran Serta Dari Orang Tua Tinggal Nanti Nilainya Tergantung Dari Masing Kondisi Orang Tua Yang Ada Di Masing Sekolah Itu Yang Dapat Kami Sampai Selamat Pertukas Di Tempat Yang Baru Bapak Sama Sama-sama Tiga Mudah-mudahan Angka Tiga Itu Kalau Dikalikan Jadi Sembilan Pak Ya Jadi Kalau Ibu Selamat Datang Sama Negeri Tiga Mudah-mudahan Bisa Menjadi Amal Ibadah Kita Untuk Bisa Mencerdaskan Kehidupan Kita Untuk Mengantar Anak-anak Kita Supaya Menjadi Nah Mungkin Sedikit Yang Saya Alami Di Dunia Pekerjaan Anak-anak Sekarang Ini Mungkin Secara Proses Secara Itu Selamat Datang Bapak Walaikumsalam Pekerjaan Ya Mungkin Apa Ya Kalau dulu Ada Budi Pekerjaan Ada Itu Sekarang Ini Ya Mungkin Agak Penurun Ya Bu Mungkin Bapak Ibu Mungkin Sudah Belajar Dari Belajar Itu Tetap Kita Harus Keluarkan Budi Pekerjaan Kita Akhlak Kita Supaya Menjadi Lebih Baik Lebih Baik Lebih Baik Kira-kira Semua datang Pak Wahna Mungkin Sedikit Saya Diberikan Kesempatan Memberikan Sampitan Itu Yang dapat Kami Sampirkan Sekali Lagi Kalau Ada Kekurangannya Datang Dari 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 Saya Kalau Lebih Datang Dari Allah Sebuah Kala Mudah-mudahan Amanah Yang Diberikan Amanah Yang Ini Bisa Kita Jaga Bersama Ucapan Terima 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 Sekali Lagi Kami Ucapkan Selamat Datang Dulu Ini Dan Pak Macar Untuk Tetap Yang Baru Tidak Salah Nabi Mohon Maaf Juga Kepada Rekan Rekan Yang Masih Itu Yang Dapat Kami Sampirkan Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Waalaikumsalam Kita Berikan Angkus Untuk Bapak Saludi Yang Sudah Lama Menjadi Ketua Komite SMA Negeri 3 Kota Bekasi Mudah-mudahan Bapak Sehat Warah Diberikan Panjang Umur Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Doa Kami Seperti yang Bapak Sikung Tadi Ada Gratis Gratis Saya Terkesan Dengan Instruktur Keuangan Dari Menteri Pendidikan Pak Pak Komite Mengharapkan Liurang Dar Lebih Baik Tidak Ada Komite Harganya Dengan Gratisnya Mungkin SPB Dari Guber Jawa Barat Kami Harapkan Perhatian Bapak Yang Banyak Tadi Disisakan Banyak SMA 3 Basar Ini Demikian Mungkin Harapan Kami Terima Kasih Selanjutnya Sambutan Dari Pengawas Pembina Bapak D. Radus Partah Hidayat MM Baik Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Waalaik Assalamualaikum Yang Selamat Bapak 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 Pemimpin Saya Dibukan Karena Dibuat 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 Yang Dibuat Yang Saya Hormati Kepala SMA Negeri 3 Kan Cikang Bukaran Bapak Ojek Dibuat Kontomutasi Maksud Bentar Anak Dibuat Yang Saya Hormati Oleh SMA Dibuat Ika Yang Kuali Dibuat Sudah Dibuat 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 Yang Dibuat Yang Saya Hormati Yang Saya Berhvertulkan Teman-teman Bapak Dibuat Dibuat SMA Menteri 3 maupun dari SMA 18 Hari ini adalah hari selatu rohin Antara SMA Menteri 3 dan SMA Menteri 3 Tampak acara ini kita tidak mungkin ya Bisa ditemukan Jadi kita bisa ditemukan Buka-buka Bersulat rohin Dan semoga dengan selatu rohin ini Allah memberikan panjang umur yang berlokat Sehat terus bagi kita dan juga bagi kita Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Alhamdulillah kita menempatkan untuk semua murid Sehingga insyaallah kita mengambil riski yang banyak Yang berubah buat kita semua Saya di ujung samputannya Dan saya tidak tahu apa yang sudah dibicarakan tadi Namun pada dasarnya Acara lepas sambut Itu adalah sebuah acara yang biasa Tidak perlu diratapi Tapi kita sambut dengan optimisme yang binggu Karena yang kita urus bukan diri kita sendiri Yang kita urus adalah anak-anak itu Jadi Kenapa perlu kita urus? Karena dengan mengurus mereka Itu artinya Sudah mengurus diri kita sendiri Ada siswa Baru ada durunya Ada buru baru ada Sekolah Ada sekolah, ada buru, ada siswa Terjadilah proses belajar Ada gedung, tidak ada siswa Bisa enggak, bisa enggak? Bisa enggak, bisa enggak, bisa enggak Ada buru, ada gedung, siswa enggak ada Tidak Jadi keberadaan kita ini tergantung kepada anak-anak kita Maka belajar yang memang harus berselera Nah kebetulan SMA Negeri Tiga kota bukasi Yang kemarin Dijabat Oleh Pak pacar Saya sebetulnya Yang dilian-hancuknya beliau itu Merasa senang Akhirnya Kedatangan tenaga baru Yang ada sedikit berlinial Ya masih muda Bapak Ibu, pasti ada putih-putih yang telah dilakukan. Bapak Ibu, pasti ada putih-putih yang telah dilakukan. Bapak Ibu, pasti ada putih-putih yang telah dilakukan. Bapak Ibu, pasti ada putih 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 yang telah dilakukan. Padahal ini SMA 3, jujur ini tempat yang sangat-sangat strategis. Ya, sangat-sangat strategis. SMA 1 sebetulnya bisa kelewat cepat sama SMA 3. Cuma masalah ini sekarang, mari kita bangun bersama. Biasanya kita berada di Garut. Lihat, potensi guru-gurunya saya tahu waktu di Garut ya. Wah, putih yang segera luar biasa. Padahal ketemunya di Garut, gimana Garut itu? Waktu ada rakam? Hah? Oh, ada berlalu rupa ya SMA 3. Oh, ini rupanya kekirannya luar biasa. Dan saya yakin mudah-mudahan kepada Pak Fajar, dengan waktu yang sangat singkat, Memang bulan ada ya? 7 bulan ya? Oh, mau lahiran dong? 7 bulan ya? Ini waktu yang sangat singkat memang, pasti belum banyak yang ditanam, tapi setiap kejamannya, apa yang sudah ditanam? Padahal kita sama-sama tidak. Kita membuatkan menjadi sebuah, atau menjadi sesuatu yang berharga bagi semua. Tidak hanya untuk kita, selagi-selagi guru, tapi juga untuk diri kita sendiri, dan buat diri kita. Kenapa? Karena, dari pengalaman yang saya pernah tahu, kultur yang dibangun di dalam sebuah keluarga, termasuk dari kata-kata sekolah, kultur kebersamaan, kultur perhubungan, itu sangat membantu tumbuhnya semua kerjasama yang baik, yang harmonis, yang padahanya menjadikan sebuah ini yang terbaik. Dan saya yakin, tidak akan lama, berdasarkan kultur perhubungan yang terbaik. Ya, harapan saya seperti itu. Sudah mudah-mudahan, ya, dengan waktu yang singkat, dengan kultur perhubungan, dengan kultur perhubungan yang terbaik. Selanjutnya, kekagaman yang terbaik, seadalah sebagai ibu kepala sekolah SMA To, seorang yang terbaik, juga berhubungan ini. Pahasan sudah kenal dari U sons, U sons, U sons, U sons, U sons, U sons, Mohon maaf, bukan unginya yang sedikit mengalami saya, waktu saya pernah di SMA 1 lahirlah 18, waktu saya di SMA 5 lahirlah 16, waktu di SMA 4 lahirlah 14, karena itu bagian dari pengjawab pola sekolah. Kenapa? Memiliki kesempatan bagi guru-guru yang menjadi bagian dari sekolah itu, salah satu datari. Dan waktu itu memungkinkan, waktu itu memungkinkan. Artinya, kalau waktu dulu di SMA 4 lahir, SMA 14, Bu Yepi yang tadinya wakil jadi Pak PLH gitu ya. Waktu di SMA 5, jadi 16, Bu Selimur jadi pola sekolah. Itu bagian dari tiga. Tapi itu dulu Pak, sekarang kan susah. Ya kenapa? Karena sekarang majikan kita beda. Majikan kita dulu ya biar kota terkasih, hubungan kita dekat. Kalau sekarang, perlu ke provinsi. Jadi, ini kewajiban itu buat kepala sekolah yang baik. Bapak, acara kurangnya yang gak berat gitu ya untuk menunjukkan hal ini seperti itu. Namun, intinya Bapak dan Ibu. Maka, saya berharap untuk memungkinkan dengan kepala sekolah yang baru, dikutuk belajar dari Rengi, yang sebetulnya dengan pengalaman yang sudah dililiki biasa namun 18. Dulu hanya berapa ruang gitu ya? Tiga ruang ya. Sekarang sudah berapa? Itu kan sudah ujung-ujung ya? Bukan gene of gene of gene, itu cerak-cerak nih. Tapi bukan sekolah ruang. Artinya, harapan kami semua, betul-betul bisa dikerjakan di SMA sendiri juga, kota terkasih. Ya, bisa saja yang dibangun untuk fisik. Kalau mematalkan fisik, saya kira juga. Kepuk. Berarti apa yang harus pembangunan? Harilah, kuartinya kita pembangunan. Ya, betul-betulnya tantangan berbeda, tantangannya yang, apa namanya, lebih soft-nya. Kalau selama ini fokus, saya akan tidak pernah, saya akan bersol. Jadi, disini sedikit masalah karakter, ya, oleh Bapak Bapak Bumi Yote, dan mudah-mudahan, ya, kita selama hidup ini, yang hanya sekali ini, di dunia ini, mampu mengembarkan atau mampu membina anak-anak kita, membina anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kita, tapi dikasih dengan akwat dan berbeda. Jadi, jangan anak-anak yang sereh, dan anak-anak yang peserta, yang menghargai dirinya, menghargai orang tuanya, juga menghargai kita selama dulu. Karena itulah kebalikian kita seperti dulu. Ya, karena dulu itu saya tahu penghasilannya tidak seperti direktur, ya. Nah, ya, tapi bisa bersungguh saja, ya, walaupun sekarang dapat sedikit ancaman, sertifikasi sedang diancam, mudah-mudahan diberikan pintu yang seluas-luasnya kepada Mas Banding, suatu penggawa dengan pendidikan di negeri ini, untuk tetap memperhatikan dulu, yang termasuk sejahterannya, sejahterannya sudah dimiliki, jangan dicabur dulu. Anda lupa seperti itu. Anda lupa, ya. Anda lupa, ya. Sertifikasi sudah diambil? Sudah habis. Sudah habis? Saya enggak pergunanya, masih ada apa sudah? Ya, kita bersyukur, Bapak Raded Ibu, Sertif Tepat Ibu, dan itunya Dekamn Ibu-Sertif Tiga, Bahwa Bapak Raded Ibu, Bapak Raded Ibu, datang menjadi sekolah-sekolah yang baik, sekolah-sekolah yang menjadi damban Mas Bika, dan khusus Dekamn Ibu, dan China Tiga ini, bagi Tiga Ibu ini tadi saya sampaikan, bukan berarti saya suka. Tapi justru karena saya sayang sama Dekamn Ibu-Sertif Tiga, masa might salib terus, ya masa might salib itu. Karena kesempatan ini, kita coba, ya. harapan kami dengan kemimpinan Ibu Reni aku membuatkan lebih baik kalau saya katakan lebih baik berarti ini sudah baik ya ada bahasa Inggrisnya tadi today is better than yesterday tomorrow is better than today dan itu berasal-berasal Jepang jadi bahwa hari ini lebih baik dari kemarin hari esok harus lebih baik daripada hari ini jadi jangan kita senang dengan apa yang sudah kita melipiskan apa prestasi yang sudah kita melipiskan dan apa yang bisa